Total produksi nasional sekitar 200 juta, ya 60-12 juta. Kalau kita ambil aja keuntungan bersih 5 dolar aja berarti mereka setiap tahun bisa mengumpul keuntungan bersih 1 miliar dolar. Ya enggak, saya ambil 5 miliar, 5 dolar aja. Enggak ada ya, 10 berarti 2 miliar dolar. Kalau 10 persen aja dia siram ini kepada pejabat-pejabat ini semua bisa. Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Terima kasih. Ini berkata saya caranya. Tadi beliau udah memberikan gambaran. Ada adu cepat antara FU Minerva dengan polis Uslo. Tentu kan biasanya kalau aduk cepat ini ada kerefonnya, ada nasi umpan Nah kalau ditarik ke belakang, sebetulnya patut dibuga ini ada sponsor Kepentingannya tidak jauh 7 atau 8 peninggit PKB 2B berlasi pertama Dan itu indikasi itu sudah terlihat jelas Sebetulnya dimulai Tahun 2018 ya Secara diam-diam membuat RPP Minerba Revisi RPP Minerba yang kanan Hanya saja waktu itu ada surat dari Menek BUMN Kepada Presiden Situ Menseknek Bahwa Menek BUMN meminta diakomotir kepentingan BUMN Yang terdapat dalam pasal 75 Undang-Undang Minerba bahwa setiap PKB 2B atau kontrak area yang akan berakhir itu diberikan hak prioritas kepada BUMN Tambang untuk digolak Nah disini terjadi freksi kemudian muncul surat KPK Waktu itu saat diam-diam RPP Minerba itu sudah terjadi Meskipun sudah kita kawan-kawan disini Tapi PKB 2B ini yang berakhir kontraknya itu diberikan hak prioritas kepada BUMN Tambang dan BUMN kalau mereka menolak itu baru dilakukan proses tender bebas Tetapi kelihatannya mereka super power banget Ini pemilik-pemilik PKB Dan itu berimunikasi upaya dilakukan Menteri SDM Waktu itu Pak Joman mengerjikkan perpanjangan PKB 2B Tanituaru menjadi UPK Atas saran KPK dibatalkan semuanya Padahal hanya ada satu jalan PKB 2B ini bisa merubah menjadi UPK 2B kalau revisi Undang-Undang Minerba Bukan PP-nya yang dirubah direvisi Tetapi kita heran menjadi pertanyaan kenapa pejabat di SDM Baik itu dari Kepala Hero Hukum Pak Ustrader Itu menyatakan bisa kok ada dasarnya dari PP No.1 2014 Sempat itu ada di... Ya di limit itu ada itu statementnya Begitu juga Pak Dirjen Minerba menyatakan Enggak kok enggak melanggar Undang-Undang Tetapi KPK saat itu masih kita anggap beribah Dan melakukan action Sekarang enggak Sekarang enggak Enggak, ya makanya sekarang Jangan digini sudah Ya itu fakta Oh iya Dan di Gatra kemarin juga diungkap itu bahwa Setelah dibatalkan revisi KA6 itu KPK pengginaan KPK sudah berganti Dicoba lagi Berarti kan ada dorongan kuat Tak lain itu untuk mengakomodif Pengusaha PKP 2B ini semua PKP 2B Kenapa Produksi Total produksi dari tujuh tambang ini Lebih kurang separuh Dengan produksi nasional Sekitar 200 juta Kalau kita ambil aja Keuntungan bersih Keuntungan bersih 5 dolar aja Berarti mereka setiap tahun bisa memupuk Keuntungan bersih 1 miliar dolar 10 dolar Ya enggak, saya ambil 5 miliar 5 dolar aja Enggak ada ya 10 Berarti 2 miliar dolar Kalau 10 persen aja Biar siram ini kepada Pejabat-pejabat ini Semua bisa Baik itu dieksekutif Baik di selatik Ya ini yang didorongin Makanya enggak salah Kalau Pak Bambang Susaryo Ketua NPM Ngatakan Dalam pemilihan ketua umum Partai aja Ada sponsor Sampai 1 triun Ya enggak Nah Beberapa hal ini Yang saya juga coba Menghubungi Pak Buti Sadikin Secara pesan WA Saya tanya Apa sikap Kementerian BUMN Pada sanggal 11 Januari Tentang rencana RU Munti Mbarba Maupun Onnibus Law Beliau bilang Dijawab resmi Kita jalan terus Pak Yusri Terserah Pak Menteri yang baru Kata Pak Budi Sadikin Karena apa Saya suka komunikasi Dengan beliau Saya anggap beliau Sebagai Mantan di Holding Tambang Yang punya kepentingan Agar BUMN Tambang itu Menjadi besar Dan menimbulkan Pertanyaan sama kita Kenapa Pripot Dan Pali Arus mereka beli Sementara Ini ada tambang Menurut undang-undang Minerva itu bisa Diserahkan gratis Kepada BUMN Dan tadi pagi pun Saya hubungi beliau Saya tanya Pak Bagaimana Pak Sikap Kementerian BUMN BUMN Oleh Presiden Suato Ditarik Kebenangan itu Diberikan Hak pelolahnya Kepada Swasta asing Dan Nasional Nah Melihat Kebutuhan Batu bara Untuk pembangkir listrik dalam RUPTL 2019 2018 sampai 2027 kebutuhan batubara itu akan mencapai di tahun 2019 sekitar 160 juta metri ton per tahun tentukan harusnya inilah kesempatan pemerintah tanpa melanggar undang-undang menjadi itu memberikan hak prioritas kepada government untuk menjaga ketahanan energi, pertanyaannya kenapa pemerintah tidak melakukan malah berupaya ini diperpanjang kepada pengusaha-pengusaha yang selama 30 tahun ini sudah memikmati manisnya dari tambang batuan mungkin ibadah yang bisa saya sampaikan sementara terima kasih menarik yang disampaikan satu tambahan lagi ternyata adu cepat itu pesemahnya tidak hanya RU Menerba dan RU Menerba tambah lagi jadi ada tiga yang cepet-cepetan ini adu cepat antara revisi undang-undang menerba RU Menerba dan revisi PP23 tahun 2010 yang sekarang sudah masuk di RU Menerba dan revisi PP23 termasuk dari RU Menerba siapa sponsornya nah ini juga menarik nanti kita bahas sama-sama kami bersilakan menurut-menurut untuk kesempatan selamat menikmati